Untuk melakukan pemustahan petugas gabungan dari BNN Polda Aceh, Primob, dan TNI harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki hampir 2 jam lebih melewati medan yang sulit pada ketinggian 839 mdpl. Ledang ganja sisa panen yang ditemukan BNN ini dipergerakan mencapai 20 ribu batang atau dengan berat 10 ton lebih dengan kondisi ketinggian tanaman ganja mencapai 2 meter. Pemustahan tanaman ganja ini dilakukan petugas gabungan dengan cara mencabut kemudian langsung dipakar di lokasi. Kita lakukan pemustahan ladang ganja di desa pulau, pemukiman Lamteba, Kekamatan Sinimun, Tawabat Ganti Besar, luas lahan yang kita bisa menemukan hari ini sebanyak 2 hektare, atau kalau jumlah batangnya ada 20 ribu batang, berat basahnya ada 10 ton. Pemustahan ladang ganja yang dilakukan BNN langsung dari sumbernya ini sebagai bentuk upaya pencegahan dan pemberatasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis kolongan 1 di Indonesia.